Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Sore ini desa terlihat sepi orang berlalu lalang dan beberapa orang terlihat menyelesaikan pekerjaannya lebih awal beda dari biasanya Begitupun warung kopi pak nolangga dan kami juga berencana tutup sebelum mahrif Membuat saya penasaran tentang apa yang terjadi di desa kami padahal beberapa hari lalu semuanya berjalan dengan normal Sepulang dari sholat isa, bapak dan ibu saya ngobrol di meja makan Saya yang mendengar obrolan bapak memutuskan keluar kamar dan ikut mengobrol Perangkali ada kabar tentang sesuatu yang terjadi di desa kami Bu, tadi kok tumben waktu bapak sholat dimosola Kos dikit, sepi, gak kayak biasanya ya Tanya bapak ke ibu saya Saya lalu pura-pura ambil gelas sambil mencari teh dan curi-curi mendengarkan obrolan antara bapak dan ibu Itu lho pak, mbak ji tadi bilang ada sesuatu yang goib mendekat ke desa kita Dan kita diwanti-wanti untuk berhati-hati Jawab ibu Saya pun tersedak mendengar jawaban ibu menjawab pertanyaan bapak Seketika ibu bilang kepada saya Lho, pelan-pelan toh kalau minum, kamu gak diceritain Adim, kan temenmu toh Spontan saya jawab Iya bu, tadi Adim juga cerita ke saya, Edi Pahing dan Jafar Ibu saya menanggapi dengan santai Walah, ya sudah, kalau sudah tahu, sana, belajar di kamar Kalau sudah selesai, cepat tidur ya Perintah ibu Iya bu, siap Jawabku sambil mengambil langkah menuju kamar Sabtu siang, kami berempat setelah pulang sekolah dan berganti pakaian di rumah Kami bertemu dengan mas Gatot di warung kopi Pak No Iya, satu-satunya warung kopi di desa kami yang terletak di ujung jalan desa Pak No, saya SP Teriak saya ke dalam warung Aku iya Pak No, saud Adim Sebentar, tak ngebuatin mas Gatot kopi dulu Kali itu, warung sepi Karena hanya ada kami berempat Dan mas Gatot yang habis dari merawat kebun cabai rawit miliknya Ya sebentar toh, antri dong Masa datang belakangan, minta duluan Canda mas Gatot memulai setapaan kepada kami Iya mas, di luar panas banget deh soale Lagi gak kemana-mana nih mas, tanya Jafar Belum Far, baru nanti tengah malam Mau ke kota biar sampai di kota Pas pagi dan belanja keperluan tani Kenapa? Kalian mau ikut tak? Ujar mas Gatot sambil menawari kami Layaknya paduan suara, tanpa abah-abah Kami serempak menjawab Wah, iya boleh mas Ya sudah, kalian nanti bilang ke orang tua kalian dulu Kalau mau ikut aku Saran mas Gatot kepada kami berempat Oke mas, saud saya Karena kami sudah lama tidak berkunjung ke kota Setelah perayaan hari ulang tahun kabupaten beberapa waktu silam Selepas mahrib sedikit ramai Karena ada acara tahlilan tetangga kami Yang meninggal dunia karena sepuh beberapa bulan lalu Acara tahlil dilaksanakan setelah mahrib Dan akan selesai sebelum isa Sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat Saya masih di ruang tamu Menyelesaikan pekerjaan rumah dari sekolah Setelah acara tahlil selesai Bapak-bapak tempat kami Terlihat membicarakan sesuatu Yang sepertinya membahas rumor santer dari desa tetangga kami Tapi saya lebih memilih masuk ke kamar Dan menunggu bapak sampai di rumah Dan meminta izin ikut mas Gatot ke kota tengah malam nanti Maklum, perjalanan dari desa kami ke kota kabupaten terdekat Adalah sekitar 6,5 jam Melewati perkebunan karet, tebu Dan perkebunan kakau di sisi kanan dan kiri Selama 3,5 jam Cukup lama bukan? Ya, karena sebagian jalan yang kami lalui Bukanlah jalan asfal Tapi jalan makadam Atau jalan tanah dengan batu yang ditata Alakadarnya tanpa asfal Tidak lama bapak kemudian masuk ke rumah Pak, aku boleh nanti malam ikut mas Gatot ke kota Buat beli bibit Kan besok libur sekolah Tanya saya kepada bapak Sama siapa saja Kalian berempat Tanya bapak Iya pak Jawabku Ya sudah, gak apa-apa Yang penting hati-hati di jalan Pamit ibumu juga Jangan lupa Ucap bapak mengiakan Di saat bersamaan Ibu sedang keluar kamar Langsung menyaut permintaan saya ke bapak Yang penting Gak sendirian Berempat toh Toh ada mas Gatot Ya sudah sana Siap-siap Nanti ibu titip barang sekalian Buat bule musri Nanti biar diambil sama bule istri sendiri Bule atau panggilan tante dalam bahasa Jawa Iya bu Lanjutku Jarum jam dinding di rumah saya Sudah menunjukkan pukul 22.45 Waktu Indonesia Barat Dan kalian tahu Apa yang dititipkan ibu kepada saya Tidak lama setelah saya siap-siap Ternyata Setengah karung beras dan pisang beberapa sisir Yang belum begitu matang Karena masih berwarna hijau kekuningan Oh iya Sudah kebiasaan kami Orang desa Memberi buah tangan Hasil dari kebun kami Alakadarnya Dan tidak lupa Ibu memberi saya Sebungkus biskuit Berikut kepi panas Di dalam kemasan botol air mineral Plus air mineral berbotol besar Untuk bekal kami Selama di perjalanan menuju ke kota Assalamualaikum Teriak Jafar Tetiba Jafar dan Edi Pahing Muncul dari pintu dapur Sambil membawa titipan dari orang tuanya masing-masing Dan menyapa saya yang masih di dapur Dan berencana membuat secanggir teh Sebelum menembus dingin dan pekatnya kabut malam itu Sepuluh menit kemudian Adi menyusul dengan mas Gatot Dan bertanya persiapan kami Untuk memakai jaket Karena hawa malam ini Lebih dingin dari biasanya Setelah saya pamit kepada bapak dan ibu Kami pun menuju mobil pick up mas Gatot Dan saya kebaikan duduk di bak belakang bersama Adi Kami berempat Sepakat untuk bergantian Waktu perjalanan pulang Untuk duduk di kabin mobil Pick up perlahan meninggalkan desa kami Membelah malam sunyi berkebunan besar Yang mengitari desa kami Satu setengah jam perjalanan kami Terkesan biasa saja Dapat dikatakan Dan tidak ada sesuatu hal ganjil Yang kami temui Kecuali hewan liar yang menyeberang jalan Setelah mobil kami berlalu Ya, saya duduk menghadap arah berlawanan Dengan arah mobil yang dikemudikan mas Gatot Begitupun Adi juga tidak memberi sinyal khusus Atau lainnya Dan sambil membicarakan Dian Gadis favorit sekolah kami Ya, seperti pada umumnya remaja seusia kami Membahas gadis cantik idola sekolah kami Kemudian bercanda Tentang kebodohan kami Yang terjadi di sekolah Tiba-tiba Betak Suara mobil yang kami tumpangi Dari suaranya Seperti sedang dilempar batu sebesar ibu jari Oleh seseorang yang kami tidak tahu Dimana datangnya Diiringi hawa dingin yang tiba-tiba berubah senyap Mas Gatot pun memperlambat laju mobil Yang kami tumpangi Sambil memastikan sekitar kami aman untuk dilalui Ah, ya benar saja Di depan kami adalah jembatan sungai besar Sepanjang 30 meter membentang Dan Mas Gatot lupa membunyikan klakson Sebagai tanda permisi Di turunan curam jalan menikung Yang barusan kami lalui Ini adalah sungai yang kami seberangi beberapa hari lalu Tapi dengan jembatan yang berbeda Tempat pun dilanak merah Memperlihatkan dirinya kepada kami Sembari Mas Gatot Memperlambat laju mobilnya Kami pun inisiatif Mengarahkan penglihatan ke segala arah Atas dasar kekhawatiran kami Sebelum menyeberangi jembatan Yang akan kami lalui Dan bertak Untuk kedua kalinya Mobil yang kami tumpangi Seperti dilempar sesuatu yang Entah dari mana datangnya lemparan Mas Gatot yang notabenya memang peberani Malah semakin memperlambat laju mobil Yang ia kemudikan Sambil mencari dari mana arah lemparan Yang ditunjukkan ke mobil kami Sambil berujar Sebentar ya Nanti kalau sampai tiga kali Tak ceknya dulu Takutnya maling sapi atau begal Membuat kami berempat semakin merinding Karena dari hawa yang kami berempat rasakan Bukan hawa yang menunjukkan Adanya manusia lain di perkebunan tersebut Sepertinya aman Kita lanjutkan perjalanan Oke? Ajak Mas Gatot Perlahan kami pun menuju bibir jembatan Hanya kurang beberapa langkah kaki dari jembatan Tetiba Bertak Suara mobil kami Dilempar untuk ketiga kalinya Kali ini Arahnya lebih jelas dari atas Karena beberapa langkah sebelum jembatan Sisi kanan kami Ada sebuah pohon beringin besar dan rindang Yang konon kabarnya Berusia ratusan tahun Mas Gatot menghentikan laju mobilnya Tanpa mematikan mesin Dan turun untuk memastikan Sementara saya dan Adim Masih di atas bug pickup Mengarahkan pandangan kami ke ranting Atau dahan pohon beringin tersebut Jafar turun dari mobil Dan memilih mengikuti Mas Gatot Memeriksa sekeliling mobil Sedangkan Adipying Terlerap di dalam kabin mobil Tanpa tahu apa yang terjadi Sementara kami mengarahkan pandangan Kesekitar pohon lain bagian atas Sontak Mas Gatot berteriak Dari arah belakang mobil pickup Yang kami tumpangi Pergi kamu Pergi Kami gak ganggu kamu Seketika kami langsung mengarahkan pandangan Ke arah Mas Gatot Dan benar saja Cahaya reduk dari lampu belakang mobil Seolah memberitahu kami Mas Gatot berbicara Dengan seorang perempuan bergaun warna merah Yang sedang tertawa Dan tidak begitu jauh jaraknya Berjalan ke arah mobil kami Tanpa bebibu Adim langsung meloncat dari mobil Dan berlari menuju Mas Gatot Untuk membantu Sambil mengeluarkan sesuatu Dari kantongnya Yang saya tidak tahu itu apa Saya masih terpaku kaget Tidak tahu harus melakukan apa Seperti berat Untuk menggerakkan anggota tubuh saya Sekalipun untuk berteriak Dan masih terdengar Suara tertawa lirik di telinga saya Sampai akhirnya Saya bisa menggerakkan anggota tubuh Dan mencoba berdoa Dengan memencamkan mata Supaya lebih fokus Karena keringat dingin Sudah membasahi baju saya Dalam waktu yang bersamaan Tertiba Jafar pingsan di samping mobil Saya pun panik Dan apa yang terjadi Ketika saya mencoba membuka mata Pocong Sedang rebahan Di bak mobil depan saya Berjarak 1 meter Di depan tempat saya duduk Saya sudah gagal fokus Panik Dan menutup mata Berdoa sebisanya Sayuk terdengar Langkah berlari menuju mobil Sambil teriak Pergi Pergi kamu Jangan ganggu kami Kami hanya numpang lewat Teriak Adim Sambil berlari Untuk menolong saya Seraya melemparkan sesuatu Saat yang bersamaan Terdengar lotupan kecil Dari tempat mas Gatot Yang tidak jauh dari mobil Seketika semua menghilang Dan suasana menjadi senyap Hanya ada suara jangkrik Dan ayam hutan Saya memberanikan diri Untuk membuka mata Dan semuanya aman Adim dan mas Gatot Mengangkat Jafar yang pingsan Kedalam kabin mobil Sambil menenangkan diri Saya lihat Adim kembali ke bak mobil Dengan mengelah nafas panjang Setelah hal di luar nalar tadi Begitupun mas Gatot Tidak berkata apa-apa Tentang kejadian tadi Dan saya memilih Menyimpan pertanyaan Ketika sudah sampai di kota Tapi ternyata Teror tidak hanya berhenti di sini Setelah menyeberangi jembatan Sekitar 45 menit Kami melihat sorot cahaya Dan sayum Suara mesin truk Dari kejauhan Tapi setiap mas Gatot Mencoba membunyikan klakson Selalu tidak ada sautan Truk sudah mulai mendekati kami Dengan arah yang berlawanan Dengan keadaan lampu jauh yang menyalah Sehingga kami silau Tidak bisa melihat siapa yang mengemudikan Dan truk dari mana Perlahan semakin mendekat Kami semakin silau Sampai akhirnya Berpapasan dengan posisi jendela kabin Sudah sejajar Mas Gatot berteriak Woy Lampunya pak Tak dinyana Truk tersebut dikemudikan pocong Sorot mata merah menyalah Dan senyum menyeringai Dari wajah menghitam dan rusak Menonjolkan tulang hidung Tanpa bibir dan hidung Seolah memberingatkan kami Dari bangku pengemudi Seketika mas Gatot Menghentikan laju mobil Yang kami tumpangi Sedangkan truk tadi Terus maju perlahan Sampai terlihat belakangnya Ternyata di bakter tersebut Dipenuhi pocong berdiri Sambil lompat ke jalanan Berlompatan mengikuti Arah mobil kami Dan mereka mengikuti kami Tidak lagi melompat kecil Tapi melompat terbang Semakin mendekat mobil kami Mas Gatot terlihat sedikit gugup Dengan apa yang barusan terjadi Sorot dan Raut Adi Tetiba berubah Tidak pernah saya lihat sebelumnya Selama berteman dengan Adi Sorot mata yang tenang teduh Tapi ada energi besar tersimpan Sorot matanya Mengarah ke sekumpulan pocong Yang terbang menuju arah kami Mas Gatot pun akhirnya Mengembudikan laju mobil kami Dengan tenang Seperti tidak ada gangguan apapun Entah apa yang dilakukan Adi Tapi serombongan pocong tadi Tetiba menjauh semakin jauh Dan menghilang meninggalkan kami Saya pun bernafas lega Biasanya aku lewat itu Tidak ada yang beginian loh Dim Lah uang biasanya juga sendirian Meski malam Tetiba mas Gatot memulai pembicaraan Sambil memegang kemudi Dengan kecepatan 25 km per jam Karena masih di jalan rusak area perkebunan Adi menjawab Iya mas Kenapa ya Besok aja kita tanyain Simba mas Saya perhatikan jam digital di dashboard mobil Menunjukkan pukul 02.15 dini hari 45 menit lagi Kami akan sampai di desa tetangga Tempat warung Pak Manto berada 15 menit sudah berlalu Sayut dan liri Terdengar orang nebang jawa Padahal kami masih di tengah perkebunan karet Yang notabene Tidak ada manusia yang beraktifitas disana Dini hari Sekalipun penjaga perkebunan Saya bertanya kepada Adi Tapi tanpa sempat terucap Seketika Adi menjawab Sudah Gak usah didengerin Biarin aja Musik dangdut dari dalam kabin Cukup terdengar Tapi entah kenapa Suara orang nebang jawa ini Seperti lebih terdengar Dan berusaha menyayat nyali saya Di saat yang bersamaan Suara lonceng dokar Dan derap sepatu kuda Liri terdengar Aduh Mati aku Batinku Dim Coba lihat Itu di depan dim Perintah mas Gatot ke Adim Sambil terkaget Wah Iya itu mas Teriak Adim Rupanya Teriakan Adim Membangunkan Edi Pahing Sontak Edi Pahing berucap Sambil mengucap matanya Seolah tidak percaya Ya Allah Astagfirullah Apa ini mas Saya masih mencoba menahan diri Untuk memenjamkan mata Dan memilih tidak melihat Apa yang teman saya lihat Di depan mobil kami Tapi apadaya Rasa penasaran saya memuncak Dan memutuskan melihat Apa yang terjadi Masih dalam jangkauan Sorot lampu mobil Sekitar 25 meter Terlihat sedikit samar Karena kabut tipis Dokar yang dikusiri pocong Dan tiga penumpangnya Sedang berjalan pelan Searah perjalanan kami Masih terdengar jelas Lonceng dan derap kuda Yang tadinya sayup dan liri Serasa mendekati mobil kami Mas Gatot memutuskan Mengurangi kecepatan mobilnya Sambil memastikan Tidak ada kejadian Yang akan terjadi kepada kami Tetiba Kabut semakin tebal Lampu mobil mas Gatot Tidak bisa menembus jauh Kabut malam itu Sampai akhirnya Mas Gatot memutuskan Untuk menembus kabut pelan saja Karena dikira sudah aman Untuk dilalui Ternyata Puncak teror malam ini Ada di sini Tidak lama menembus kabut pekat Tertiba mesin mobil mati seketika Dan tidak bisa dihidupkan Meski berulang kali dicoba Saya masih dalam Kondisi gugup dan takut Sesuatu akan terjadi Mas Gatot turun dari mobil Dan coba mengecek Apa yang salah Dibantu Adim dan Edipahing Saya belum memutuskan Turun dari mobil Untuk membantu Karena masih takut Sesuatu akan terjadi Jafar masih dalam Keadaan pingsan Tidak lama Suara dokar dan derap kuda Berikut suara lonceng Yang tadi hilang Di telan kabut pekat Tertiba muncul lagi Dengan liri Dari arah belakang kami Keadaan semakin senyap Dan mencekam Seketika Adim berlari kecil Ke arah dokar tersebut Dan Mas Gatot Masih belum menyadari Karena masih fokus Mengecek mesin mobilnya Kali ini suaranya mendekat Lalu tiba menghilang Lanjut terdengar jauh Dan lirik Mas Gatot kemudian Langsung berlari Ke arah suara tersebut Dan kalian tahu Hanya saya Edipahing Dan Jafar Yang dalam keadaan pingsan Berdiam diri di mobil Sambil menunggu Adim dan Mas Gatot Kembali ke mobil Suara dokar menghilang Dan tidak lama Kabut mulai tipis Menampakkan keadaan jalan Tempat kami berhenti Mas Gatot dan Adim Belum kembali Kami pun bingung Harus berbuat Kecuali menunggu mereka Meski keadaan Sudah mulai tenang Terdengar langkah manusia Dari arah Mas Gatot Ternyata Adim kembali Dan tanpa tahu Mas Gatot berada di mana Loh Mas Gatot Gak sama kali Yanto Ed Tanya Adim Seraya berteriak Kepada kami Enggak kok Kan tadi Mas Gatot Nyariin kamu Dim Jawab Edi Pahing dan saya Berdua masih kebingungan Dengan jawaban Adim Terdengar teriakan Dari arah Yang tidak begitu jauh Dim Rupanya suara Mas Gatot Muncul Berjalan dari arah Kegelapan Memanggil Adim Kalian gak apa-apa kan Tanya Mas Gatot Kepada kami semua Aman Mas Gatot Tapi Jafar masih pingsan Saud Edi Pahing Ya sudah Kita coba hidupkan mobilnya dulu Seraya memutar kunci mobil Pada rumah kuncinya Dan ternyata hidup Serentak Kami langsung Alhamdulillah hidup Kami berikut Mas Gatot pun Melanjutkan perjalanan Tanpa membahas kejadian Yang barusan kami alami malam ini Seperti saya yang menyimpan pertanyaan Atas kejadian tadi 30 menit kemudian Kami sudah sampai di jalan aspal Yang notabenya Berarti sudah mulai aman Karena lampu PJU Menerangi jalan Yang akan kami lewati Menuju kota kabupaten tujuan kami Ajan subuh berkumandang Kami menyempatkan istirahat dan sholat Sebelum melanjutkan perjalanan kami kembali Kali ini Adalah malam yang cukup berat Untuk kami dan Mas Gatot Berarti bener ya Rumor desa tetangga Seperti cerita Pak Manto Warung Kopi Yang kapan hari Aku ketemu kalian itu Buka Mas Gatot Kepada kami untuk pabrol Edi Pahing Ketiba inisiatif Mencari minyak kayu putih Untuk menyadarkan Jafar Yang pingsan Atas kejadian tadi Botol minyak kayu putih Didekatkan ke indera penciuman Jafar Oleh Edi Pahing Lalu lambat laun Jafar mulai siuman Dan bertanya apa yang terjadi Kami semua memilih bungkam Dan tidak menceritakan Kejadian ini kepada Jafar Dengan alasan supaya tidak panik Atau merasa bersalah Karena tidak membantu kami Hari sudah mulai terang Karena matahari Sudah mulai terbit kekuningan Dari arah timur Artinya satu jam lagi Kami akan sampai Di kota kabupaten Tujuan kami semua Kami lihat Mas Gatot Beberapa kali menguap Karena rasa kantuk Karena matahari Melawan arah tujuan kami Berikut hawa panas Sudah mulai terasa Akhirnya kami sampai Di kota kabupaten Tujuan kami Dan langsung menuju pasar Sementara Mas Gatot Menyelesaikan keperluannya Membeli logistik perkebunan Di satu-satunya Toko besar pertanian Kabupaten kami Kemudian Bulek Sri dan Pak Leksudar Datang menghampiri saya Setelah itu Bulek Sri dan Pak Leksudar Mengajak saya sarapan di kedai Yang tidak jauh dari Toko besar tujuan Mas Gatot Membeli alat pertanian Dimana Bin? Kabar Bapak sama Ibumu Tanya Pak Leksudar Alhamdulillah Baik Pak Leksudar Pak Leksudar Apa kabar? Arti sama Mira Gak diajak toh Pak Leksudar Jawab saya Sambil bertanya kabar Keluarga Pak Leksudar Wah lah Mereka tadi ada nunggu di rumah Tak mau ikut Lagian mau didudukin mana Canda Pak Leksudar Kepada saya Oh iya Pak Leksudar Ini ada titipan dari ibu Buat Bulek Sri sama Pak Leksudar Saudku Wah lah Ibumu kok repot begini toleh Ya sudah Makasih ya Sampaikan salamku ke ibumu Saya pun mengiakan Sembari menutup Pembicaraan kami Tidak lama Saya berpamitan Kepada Bulek Sri dan Pak Leksudar Karena saya harus mencari Jafar Edi Pahing Dan Adin Yang kabarnya juga sedang bertemu keluarganya Kurang 10 menit Kami berempat janji bertemu di tempat yang kami sepakati Ya Tidak jauh dari satu-satunya toko besar tempat dimana Mas Gatot Menyelesaikan urusan logistik pertaniannya Woi bin Teriak Edi Pahing dari arah belakang saya Eh iya Yang lain pada kemana nih Belum datang Tanyaku Wah kayaknya belum tuh Eh tapi lumayan Aku dikasih uang jajan sama Buleku Ucap Edi Pahing kekirangan Tidak lama kemudian Adin dan Jafar datang Dan kami memutuskan untuk langsung menuju di dekat mobil Takutnya Mas Gatot sudah menunggu Barangkali kami bisa untuk membantu menaikan barang Benar saja Belum lama Mas Gatot menunggu kami datang Dan semua sudah siap untuk pulang ke desa kami Setelah semua kebutuhan berada di atas bak mobil pickup yang kami tumpangi Sepertinya tidak ada yang spesial malam ini Tidak terkecuali hari ini Malam Jumat Wagi Dan jarum jam masih bergantung di angka 2115 Yang sesekali diiringi suara kodok dan cangrik bersautan Di tegalan belakang warung Seolah-olah mereka bernyanyi untuk saya Edi Pahing, Adim, dan Jafar Yang sudah mulai bosan menunggu siaran pertandingan bola di TV dimulai Kala ini Pak Noh tidak berencana menutup warungnya Sebelum pertandingan bola Antara MU melawan Chelsea berakhir Dan benar saja 10 menit kemudian Datanglah Pak Saman tetangga kami Menyusul ke warung Demi menonton pertandingan bola di TV malam ini Dilanjut beberapa orang bergantian datang Hingga warung jadi sedikit ramai Buatku pribadi Ini menyenangkan sekali Ramai dan membicarakan banyak hal Maupun pengalaman Sambil menunggu pertandingan bola disiarkan Jarum jam dinding Sudah menunjuk di angka 2355 Yang berarti acara siaran pertandingan Akan dibuka oleh MC Dan komentator sepak bola Kenamaan asal ibu kota Bung Roni istapaan agrabnya Biasanya Bung Roni memang sebagai pembuka acara Plus sebagai komentator Sebelum pertandingan dimulai Dan disiarkan secara langsung Kemudian setelah perhitungan poin Dan peta kekuatan kedua tim Yang akan bertanding dini hari kali ini Oleh Bung Roni Pertandingan pun dimulai Ditandai dengan peluit panjang dari Wasit Sebagai ketua pertandingan Di stadion kenamaan Inggris Old Trafford Yang tidak lain adalah Ombas kesebelasan Manchester United 45 menit pertandingan Babak pertama pun usai Dan kedudukan sementara Dimenangkan kesebelasan Red Devil Manchester United Tetiba, listrik mati Penonton kecewa dan menggerutu Kemudian Pak Noh menghidupkan Dua lampu petromak Supaya warung tetap terang Dan kegiatan ngopi bisa berlanjut Tanpa siaran pertandingan sepak bola tentunya Kemudian Para jangkrik melanjutkan nyanyiannya Mencoba memecahkan suasana malam itu Disambung bapak-bapak Berangsung membubarkan diri Ke rumah masing-masing Sampai tertinggal Hanya lima orang Di dalam warung kopi Yaitu saya Adim Jafar Edi Pahing Dan bapak pemilik warung Di cerita saya sebelumnya Pak Noh Kami pun mengobrol soal beberapa kejadian Yang kami alami beberapa hari terakhir Pak Noh juga bercerita Beberapa kejadian janggal Di desa tetangga Yang beliau dengar dari kawannya Yang tinggal di desa Yang kami ceritakan malam ini Jam dinding yang tertempel Di atas pintu warung kopi Sudah menunjukkan Pukul 1 dini hari Terdengar suara mobil Yang sepertinya Tidak berjalan pelan Dari arah ke burah desa Tak lama kemudian Tetiba mobil yang kami dengar Suaranya tadi Berhenti mendadak Di depan warung kopi Pak Noh Terlihat bapak-bapak Usia 50 tahunan Sedikit berlari menuju warung Sambil terkopok-kopok Dengan raut muka yang panik Menanyakan rumah mbaci Tak dinyana Terdengar suara perempuan Berteriak histeris Dan sesekali menggeram Dan meneriakan kata-kata kasar Yang intinya menolak dan menantak Mari saya antar Pak Kesimbah sekarang Adim tanpa bertanya Langsung berinisiatif Mengantarkan bapak-bapak Dan tiga orang dewasa Di dalam mobil tadi Ke rumah mbahnya Kami mengikuti Adim Dari belakang Bah, belum tidur Ini loh Ada orang minta tolong Kayaknya Anaknya kesurupan Tanya Adim Setelah mencari Mbahnya di dalam rumah Iya Adim Cepat suruh masuk Mumpung belum terlambat Kamu buatkan minum Buat tamunya Sahut mbahci Sambil memerintahkan Adim Untuk membuat teh Buat tamu yang datang Tanpa suara Adim langsung bergegas Merebus air di dapur Dan kami mengikutinya Untuk membantu Bajian semua Aku gak takut sama kalian Ilmu kalian Gak ada apa-apanya Gak takut sama kalian semua Teriakan dan kata-kata kasar Keluar dari mulut perempuan muda Dengan aksen jawa kental Sembari tertawa sombong Terdengar sampai ke dapur Setelah beberapa gelas cangkir teh hangat siap Kami berempat yang penasaran pun Curi-curi dengar percakapan bahci dan tamu Tolong pegang tangannya ya nak Tak coba tanyakan dulu Maksudnya apa Kok sampai kejadian seperti ini Perintah mbahci kepada keluarga Yang membawa salah satu anak mereka Ketempat mbahci malam ini Kamu siapa? Dari mana? Kenapa mengganggu warga desa sini? Anak ini punya salah apa sama kamu? Tanya mbahci kepada jin yang masuk Ketubuh perempuan ini Sambil baji menjepit selajeri kakinya Kami hanya berani melihat dari jauh Kecuali Adim Yang sejak awal memang membantu baji Setelah mengantarkan teh untuk para tamu malam ini Ampun aku Aku dari desa sana Aku suka sama Bucaiki Aku juga disuruh Tuhanku Karena anak cucu warga desa sana Ada yang inggar janji pada Tuhanku Jawab jin seraya meminta maaf kepada mbahci Ya, pertanyaan ini pun membuat kami semakin penasaran Dengan apa yang terjadi sebelumnya Perjanjian apa yang diingkari? Tanya dalam batin kami bertiga Jin yang merasuki tadinya sombong Kemudian menangis meminta ampun kepada mbahci Dan pun jin itu pergi Tak lama kemudian Tiba ada suara laki-laki tertawa horor Keluar dari mulut perempuan Korban kesurpan tadi Kali ini jin lain Yang usut punya usut Ternyata ada beberapa jin Yang merasuki tubuh perempuan ini Kami bertiga masih belum tahu Siapa perempuan muda ini Dari perawakannya Tampaknya sebaya dengan kami Kalian mau apa? Kalian semua Gak bakal bisa mengalahkan aku Dan teman-temanku Bocah ini sudah kepilih Gak bakal bisa diapa-apakan lagi Kata-kata yang muncul Dari perempuan korban kesurpan kali ini Dari nadanya Sepertinya yang kali ini Lebih kuat dari sebelumnya Kalian semua sama Namun apa? Maumu apa? Cepat pergi semua Bocah ini Salah apa sama kamu? Tanya Mba Ji Kepada jin laki-laki kali ini Suasana kali ini lebih beda Tiba Perempuan muda kesurupan Tidak mengeluarkan sepatah kata pun Dan suara cangrik menghilang Suasana menjadi sangat sunyi Tiba Mba Ji memanggil kami Lai Semua Ambil wudhu Terus kalian semua kesini Ambil kitab di kamar Kita semua Ngaji bareng-bareng disini Perintah Mba Ji Kepada kami bertiga Jambah Jawab kami serentak Kepada Mba Ji Kami bertiga Sekaligus Adim Bergegas mengambil wudhu Sesuai perintah Mba Ji Dan kami mendekat ke Mba Ji Dan kami bertiga baru tahu Ternyata yang kesurupan Adalah gadis idola Di sekolah kami Namanya Diane Gadis yang saya ceritakan Di cerita sebelumnya Sayup-sayup terdengar suara lonceng dari dokar Seperti yang diceritakan turun-temurun Ketika suara jauh Berarti mereka mendekat Tetiba Mba Ji beranjak dari duduknya Dan keluar dari rumah Sambil berteriak ke arah ujung desa Yang bersebelahan dengan hutan Keluar Awakmu Ustaz tunggu Aku pengen tahu Maumu apa Sudah saya peringatkan Tapi kenapa malah mencelakai warga desa Kami masih melanjutkan Dan fokus membaca kitab Sambil mencuri pandang ke arah Mba Ji Yang entah berbicara kepada siapa Dan lagi Suara lonceng dari dokar Semakin menjauh Artinya Semakin mereka mendekat Tetapi Belum menampakkan dirinya Keluarga Diane di ruang tamu Masih berjaga Dan memegangi tangan dan kakinya Meski Jin yang merasuki Tidak merontak-rontak Hanya tertawa dan menangis Dalam waktu yang bersamaan Sesekali suara perempuan Yang sedang menyanyikan lagu Jawa Di akhiri tangisan pilu Yang menyayat hati Kami yang sedang membaca kitab Juga sedikit ketakutan Di tengah keadaan seperti ini Ada sembilan orang termasuk kami Keluarga Diane di dalam rumah Sedang berusaha menenangkan Diane Yang sedari tadi sorot matanya Penuh kemarahan dan kebencian Sembari berteriak Tertawa dan menangis pilu Yang kami yakin Itu bukan suara Diane sendiri Dengan rasa penasaran yang besar Adim pun memutuskan Mengintip keluar jendela Dan apa yang terjadi Lima pocong Sedang mengelilingi rumah Mbak Ji Meski hanya dari luar pagar Tidak lama Suara tertawa yang khas dari kuntilanak Sepertinya sedang melayang Di atas rumah Mbak Ji Semua bangsa aku sudah datang Kalian semua Gak bakal bisa mengalahkan aku Tuanku datang kesini Kalian semua bakal merasakan Akibat sudah melanggar janji Ujar suara laki-laki yang terlontar Dari mulut Diane Janji apa? Perjanjian warga desa sana apa Sama kamu? Urusannya apa? Tanya Adim kepada jin laki-laki Yang merasuki tubuh Diane Teman kami satu sekolah Dan jin tersebut menjawabnya Dengan tawaan khas dunia mistis Saking sunyinya malam itu Di luar rumah terdengar Mbak Ji Sedang bercakap dengan seseorang Sambil sayup Terdengar suara lonceng dokar Ya Mbak Ji sedang bertemu dokar pocong Yang menggembarkan beberapa desa akhir-akhir ini Disambung tawaan kuntilanak Yang terbang mengelilingi rumah Mbak Ji Dan pocong yang berlompat mengelilingi rumah Aduh mati aku Sambil sedikit berbisik Sementara itu Mbak Ji sedang mencoba negosiasi dengan dokar pocong Yang sudah mengganggu warga desa Tidak dinyana Pocong tertiba menantang Mbak Ji Untuk bertarung secara mistis kepada Mbak Ji Tim, ambilkan tas binya Simba di ruangan Simba Cepat Teriak Mbak Ji kepada Adim di dalam rumah Tanpa babi ibu Adim langsung bergegas Menuju ruangan khusus Mbak Ji Dan menyerahkannya kepada Mbak Ji ke depan rumah Kalian tidak bisa melawan aku Karena anak cucumu Sudah melanggar janji padaku Teriak dokar pocong kepada Mbak Ji Sambil terbang ke atas pohon kelapa Mbak Ji pun tidak menggubris Ucapan tak kabur pocong tersebut Dan melanjutkannya merapaliri nama Allah Dengan mengurut tasbih beliau Di dalam rumah Dian mulai meronta-ronta marah Dan mengucapkan kebencian Dan kata-kata kasar Sedangkan dari atap rumah Masih terdengar suara tawaan khas kuntilanak Yang belum berhenti Kami yang di dalam rumah pun mulai panik Dengan keadaan ini Adim yang sigap Mencoba menguasai keadaan ini Dengan menenangkan Dian Namun Dian semakin menguat Dan hampir saja lepas Dari pegangan Edipying Saya dan keluarganya Jin laki-laki itu pun tertawa Seraya menertawakan kami Yang mulai kewalahan dengan situasi ini Kamu turun kalau berani Gak usah di atas pohon Kalau memang berani Urusannya sama saya Teriak Baji kepada pocong Sambil melanjutkan kalimat tasbih Dan mengurutnya Kemudian Terdengar tiga kali suara letusan kecil Dalam pertarungan Baji melawan dokar pocong Jafar yang penasaran Mencoba mengintip Apa yang terjadi di luar rumah Ternyata Baji dikeroyok lima pocong Dan tuan satu Dari atas pohon kelapa Plus kuntilanak merah Yang sedari tadi Terbang mengelilingi atap rumah Adim kebingungan Sedangkan yang di dalam rumah Kondisi tidak memungkinkan Untuk ditinggal ke depan Meski untuk beberapa menit Malam ini Menjadi malam yang sangat panjang Untuk kami Aku sekadung seneng Sama bocah kuih Orang tua bocah itu Sudah melanggar janji warga desa Bebati rumahku Dan keluarga ku Bocah perempuan itu Sudah terpilih Orang bakal waras Karena sudah janjinya warga desa Orang bakal ngutik rumahku Dan tempat tinggalku Jika dilanggar Aku bakal bawa bocah satu Tekoh keluargane Sekarang Warga desa harus bayar janji Karena sudah dilanggar Aku gak terima Ucap pocong kepada Baci Yang sedang dibawa pohon kelapa Sambil mengurut kalimat tasbih dengan liri Dari ruang tamu Adim masih berusaha menenangkan Dian Yang masih tertawa Sembari merontah Berusaha melepaskan diri Dan melotot kepada kami Satu persatu Seolah-olah memberi pesan kepada kami Untuk menyingkir dari urusannya Semua ada caranya Gak bisa seperti itu Makanya Kamu turun Tempatmu Memang bukan disini Jangan sampai mengganggu warga desa Jika gak mau urusan sama aku Ucap Baci Sambil meneruskan ucapan-ucapan tasbih liri Sampai tidak dinyana Terdengar letusan besar Dan muncul api dari atas pohon kelapa Dan teriakan Berikut tangis yang menyayat hati Ampun aku Ampun maaf Aku cuma nanti Perjanjian di KB Tanggu anak putunya warga desa sana Pocahiku Gak bakal waras Karena sudah kepilih Sama tiang kembarnya Ampun aku Ampun Ucap pocong Sambil meminta ampun Kepada Mbaci Disusul pocong lain Yang tiba-tiba menghilang Tiba-tiba Turun kabut yang pekat sekali Sampai tidak terlihat Apa yang terjadi di luar Tanpa bantuan cahaya Minta pengampunan sama Gusti Allah Jangan sama aku Ini buat kamu Karena sudah mengganggu warga desa Sampai kayak gini Suasana yang tadinya kenting Mendadak senyap dan sunyi Seiring kabut pekat yang turun Membersamai embun yang Tidak pernah mengeluh Atas jauhnya perjalanan Dian yang tadinya meronta-ronta Sambil melotot Tiba-tiba memencamkan mata Dan melemah Kami pun masih berjaga Takut ada yang kembali merasuki Setelah kami Lepaskan pegangan kami Tiba-tiba Baji masuk ke rumah Dan berujar Sudah Sudah selesai semua urusannya Tapi Saya pesan sama keluarga Disampean semua Harus lebih hati-hati Karena bocah Eki Sudah diincar tiang kembare Itu gak bisa disembuhkan Semua pikiran sadarnya Sudah hilang seperti orang gila Salah ee wong ee dan Ya mati Dian masih pingsan Tergolek lemah Di atas dipan Di ruang tamu Sambil kami Dan Baji Membicarakan Soal tiang kembar Tiang kembar Adalah jin yang mencari Inangnya Artinya Itu adalah bahaya Apabila terasuki Tiang kembarnya Gak akan bisa disembuhkan Kecuali Dipisahkan maut Minimal hilang Kesadaran Sebagai manusia Sayup lirih Terdengar ajan subuh Tanda pagi sudah menjelang Dan menampakkan dirinya Bahji pun berpesan Seraya menutup Kejadian malam ini Sudah Iki sudah subuh Sampean Matur Suun sama Gusti Allah Sering baca Al-Fatihah ya Dian Sampean Bawa pulang Anak ini Wes Gak apa-apa Tapi satu pesan saya Tolong lebih hati-hati Dimana saja Mau apa saja Lebih hati-hati Karena anak ini Sudah diincar Simbah Terima kasih banyak Atas pertolongannya Malam ini Mohon maaf sebelumnya Sudah merepotkan Simbah Ucap keluarga Dian Kepada Mbak Ji Sub indo by broth3rmax